Banyak ragamnya masalah tak jadi Karena jomah nyimpangnya kasus korupsi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Marusak negari mempakai odiri Media investigasi siap mengkritisi Terima kasih telah menonton 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 Nah disini kami melihat dan kami menyaksikan langsung Ada sekitar 66 rumah Yang bukan rusak Tetapi langsung datang dengan kami Dan kami juga melihat langsung tadi Bagaimana kehidupan masyarakatnya Makanya timbul inisiatif bagi kami Kebetulan saya juga Tiga priori di komisi lima Saya tahu ada program di komisi lima itu Dalam program benar-benar rumah Dan disini kebetulan anak saya yang mengandungkan saya di DPR di komisi lima Dan setiap tahun Dan setiap tahun Buat Tari itu memperjuangkan itu 2.000 rumah di kompeten Solo Termasuk Sumatera Barat yang lainnya Makanya saya yakin untuk 66 rumah ini kami bisa membantu untuk membuat kembali rumah mereka Sesuai dengan aturan dan juga proseduran dibuat oleh Kementerian Dan juga sebagai salah seorang kader partai Kami juga punya mentor kami Kebetulan tokoh agam ini yaitu Pak Edius Dia itu punya banyak jaringan Dan beliau itu dikenal Oleh rata-rata menteri ini kenal sama Pak Edius Dan saya sudah kontak beliau Saya sudah kontak juga Pak Yusufi Fiasan Sebagai Ketua Umum Pan Beliau berbetulan lagi berada di luar Beliau mengarahkan saya Agar saya menghubungi Pak Edius Sekarang saya kontak Pak Edius Pak Edius langsung eksen Mengontak ke Menterian PU Kepala DNPB Agar bisa membantu Meningankan setiap masalah yang ada Kalau untuk darumah itu Insya Allah kami akan secepatnya Asal Pak Wali ya tadi Sudah mengatakan bahwa Itu yang penting bagi kami ada KTP Kaka dan surat keterangan dari Nenek Mama Taukannya bahwa tanah ini milik mereka Insya Allah kami akan lakukan Untung kami sudah bicara juga Nanti pindah bantuan kepada pihak terkait Kami lihat dulu dia ke atas itu Kayak apa Apa penyebabnya sampai ke sini Itu kan pasti ada jalurnya ya Nah jalur ini akan diawati dulu Kalau memang di sini di jalur itu bisa dibetuli Ya mungkin dengan normalisasi Atau dengan mendalamkan atau bagaimana Nah nanti kita lihat nanti situasinya Yang penting mereka kita usahakan dapat beda rumah dulu Kalau menurut data nanti Memang tidak mungkinkan di situ lagi Mungkin ya terserah mereka Itu prosedurnya Solok sendiri apa aja bantuan Pak? Banyak yang kita akan bantuan Alap kita kirim Benda rumah kita usahakan Nanti dam truk kita kirimkan juga Dan juga seperti yang dipendulukan Kita buat juga posko Kapurumum kita buka Sekarang ini kita kirimkan ini Kain sarung Mempes dan apa semua Dibutuhkan kepada masyarakat Bahkan saya sudah kontak juga Pak Edi Yosfi Dia mengatakan berapa banyak Apa yang dipendulukan beliau akan kirim Tergantung nanti usulan Pak Bupati Saya sudah minta Pak Bupati kontak Peri Yosfi Bahkan saya sudah kontak juga Pak Adiz Al-Aziz Anggota DPRI terpilih dari PAN itu Beliau kebetulan lagi di Demak Semalam saya kontak Perlu apa-apa Pak Ketua Bahkan beliau sudah mengirimkan beberapa ton Beras, ambulan 5, bikin posko Dan juga super mie, aqua Untuk tanggap dua-dua mereka kirimkan semua Nah itu kami PAN akan menggerakkan bukan hanya wacana Seolah pukulan nyata Ini yang takutnya cuma tidak ada Apa ini dari terimanap Karena Sumatera Barat ini Musibah itu sih diberganti Belum selesai lagi kita mencarikan solusi Untuk yang di Penceritian Selatan Ini sekarang agama untuk yang kedua kali Kejadian lain Dan saya mengimbau Kepada seluruh pemerintah ini Khususnya Pak Gubernur kita Tolonglah Saya sudah tanya tadi Kenapa Karena beliau ini adalah saudara saya Saya merasakan apa yang menjadi perasaan beliau Nah kami kepada daerah 32 ini Itu sangat mengharapkan bantuan dari provinsi Saya tanya beliau provinsi datang Datang, ngapain? Diat-diat doang Itu Terus sekarang nanti kalau saya ngomong Nanti dikatakan saya mengadakan Seharusnya menurut Aturan yang ada Gubernur itu adalah kepanjangan Tanah Pusat yang ada di daerah Beliau bersifat koordinator Untuk seluruh daerah 32 yang ada Beliau itu eksen Melihat di sini Bawa semua adanya Kumpulkan semua tim Rapat dengan Pak Bupati Dengan timnya Semua apa yang diperlukan di sini Langsung eksen Bukannya kita wacanakan untuk ini Kita wacanakan Sekarang tidak perlu wacana-wacana lagi Apa tindakan nyatai kita yang bisa kita lakukan Nah itu yang diharapkan Tapi ya nanti kalau saya ngomong Dikatakan nanti lagi saya Tendiri suatu di mana ya Cuman saya karena Saya juga Bupati Saya miris Bagaimana kok bisa seperti ini Bahkan saya kemarin waktu di Pesirian Selatan Bupati juga ngeluh ke saya Makanya nanti Di sana malah lebih banyak lagi rumahnya Belum ada sampai sekarang Bahwa belum ada satu pun kepastian Dari siapapun Untuk membantu menyelesaikan masalah yang ada di Pesirian Selatan Ada nggak upaya menaikkan status tanggal terhadap Harusnya bukan ada upaya Buku Meno itu hari ini juga rapat di kantor sana Putuskan Ini banyak meninggal Dan ambil tanggap darurat di situ Buat edaran kepada seluruh Bupati Uli Kota Sesama pejabat daerah kita wajib semua Sama-sama membantu daerah ini Dengan adanya surat itu Kami kepala daerah bisa menganggarkan untuk itu semua Karena kami semuanya punya dana DTT Kami hanya perlu payung hukumnya Belum dinaikkan status tanggal Rapat aja belum Kalau agamnya Kami kan nggak dari agamnya Kami kan dari provinsinya Harapan saya Secepatnya Pak Gubernur Membuat surat edaran Dan juga surat keputusan Dan buat edaran kepada kami Agar kami semua kepala daerah ini Membantu daerah yang seperti ini Kalau ada edaran dari Gubernur Ada payung hukumnya Bahwa ini adalah bencana Insya Allah kami bisa menganggarkan semua Kami punya dana DTT itu beli diaran Itulah pentingnya Bagi pada daerah yang Puji itu tidak akan salah ya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton